Pemerintah resmi berhasil melakukan divestasi saham Vale Indonesia dengan kesepakatan penambahan 14 persen. Bulog membantah kenaikan harga beras karena kurangnya stok beras yang dimiliki. PT. PP akan jual 14,55 juta saham hasil buyback. Simak perbicaraan seputar market hari ini bersama Eza Rido Ibn Utama, Head of Technical Analysis Henan Putirai Sekuritas. Juga segmen Kreator Spesial bersama Yunita Anggrini, Co-Founder dan COO Jig Hunter. Dan peperbesar selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lain yang akan kami hadirkan. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong, inilah Power Breakfast selengkapnya. Ya kita oleh dengan informasi pertama, Pemerintah Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif pada tahun 2023. Masih bersama kami dalam Power Breakfast, Pemirsa kita ke isu viral hari ini. Dan Pemirsa sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi dan rekomendasi seputar pasar modal di antaranya. PTPP akan jual 14,55 juta saham hasil buyback. Dan juga simak perbincangan seputar market hari ini bersama Ezarido Ibnutama, Head of Technical Analysis Henan Putirai Sekuritas. Juga segmen Create Up Special bersama Yunita Anggrini, Co-Founder and COO Geek Hunter bersama rekan Pemirsa Sombudaton sesaat. Itu baru ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, Anda menyaksikan segmen Market Bus bersama saya Pri Sasobodatu. Kita mulai informasi pertama di segmen ini dari PT PP Persero TBK yang akan melakukan penjualan saham hasil pembelian kembali atau buyback sebanyak 14,55 juta saham. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Create A program yang akan mengulas informasi seputar dunia usaha khususnya yang berkaitan dengan digital bersama saya Pri Sasobodatu dan rekan saya. Dan saya Fajar Wayang pemirsa dan kali ini kita akan membahas tema menarik yakni rekrut. Kali ini pemirsa dimana IHSG berusaha untuk positif lagi dan saat ini naik sekitar 0,9% di 7.359 dan sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga apa yang menjadi perbincangan kali ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Akhir kata saya Pri Sasobodatu dan saya Fajar Wayang sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!